Nila Saroya dan Empu Mahasyura sedang mengobrol di teras rumah. Nini Nila Saroya bertanya pada si Empu sudah berapa lama dia berada di sana. Empu Mahasyura mengatakan jika Nila telah berada di padepokan miliknya selama satu purnama dan kondisinya terus membaik. Si Empu mengatakan jika dirinya diperintahkan oleh Prabu Angling Dharma untuk mengajarkan sebuah ilmu, agar Nila Saroya dapat membalas dendamnya pada Sudamani. Karena hal itulah Nila Saroya sekarang jadi mengetahui jika orang yang menolong dan mengantarkan Nila kepada pokan adalah seorang Prabu Malwapati yang tersohor. Empu Mahasyura menyatakan cinta pada Nila Saroya dan siap membagi cinta dengan Sintawati istri pertamanya. Empu Mahasyura beberapa hari ini bagai kamar jaya dan selalu melihat Nila Saroya sebagai kamarani. Seperti itulah Empu Mahasyura merayu Nila Saroya. Istri sah Empu Mahasyura tentu saja langsung cemburu ketika melihat muda-mudi itu saling berpelukan mesra. Suliwa terus berlatih jurus pedang bersama Galuh Parwati, sepertinya saat Insuliwa sudah semakin ahli dalam menguasai ilmu bela diri. Suliwa begitu mudah menyerap semua ilmu yang diajarkan di padepokan itu. Suliwa begitu ingin segera diajari ajian Desendria, Empu Mahasyura kebetulan lewat tempat itu bersama kekasih barunya, Nila Saroya. Empu Mahasyura menghampiri Suliwa jika ajian Desendria adalah ilmu yang begitu susah untuk dipelajari, karena memerlukan kecerdasan dan daya ingat yang tinggi. Empu Mahasyura kemudian pergi sambil berpelukan mesra dengan Nila Saroya, Empu Mahasyura seperti Sedang Kasmaran dan Puber kedua.